Pedang Pusaka Dewi Kahyangan Jilid 39. Kedua orang itu semakin mendekat. Semua orang dapat melihat kalau yang berjalan di muka adalah seseorang yang mengenakan jubah panjang berwarna abu-abu. Tubuhnya kurus tinggi hampir sama dengan batang bambu. Wajahnya datar tanpa menunjukkan mimik apapun sampai-sampai kedua bola matanya juga hampir tidak pernah bergerak. Orang ini adalah Hong Chang Aubuki. Bersama-sama San Bukai, mereka berdua merupakan orang kepercayaan Hek Housin Chao Kuang Tu. Di mana tampak Song Bukau, Hek Housin belum tentu ada di sekitar tempat itu. Tetapi apabila muncul Aubuki, Hek Housin pasti ada di belakangnya. Sekarang yang berjalan di depan adalah Aubuki, yang di belakangnya terdapat seorang laki-laki yang bertubuh tinggi besar, alisnya tebal dan matanya buas. Orang ini mengenakan jubah longgar berwarna hitam. Siapa lagi kalau bukan Hek Housin Kuang Tu? Tiong Hwi Chiong tertawa dingin. Perempuan lakna, kau kira dengan kedatangan Chao Kuang Tu, kau pasti bisa diselamatkan olehnya. Kalau kau tidak menjawab pertanyaanku baik-baik, biar yang datang adalah Chi San Chu sendiri, aku akan membuat kau hidup penggan. Ingin mati pun sulit ancamnya sembari menolahkan kepala kepada Yek Housin dan memberi perintah. Adik Chim, kau halangi Chao Kuang Tu. Jangan sampai dia mendekat kemari. Yek Housin menganggukan kepalanya. Dia segera maju beberapa langkah. Ketika Tiong Hwi Chiong mengucapkan kata karanya, Aubu Ki yang berjalan di depan Hek Housin sudah hampir sampai di dekat batang pohon Siong. Saudara harap berhenti. Bentak Yek Saucun. Sepasang mati Aubu Kaje yang seperti orang buta itu langsung mendelik lebar-lebar. Belum lagi sempat dia mengucapkan sepatah katapun, Hek Housin yang melangkah di belakangnya sudah membentak dengan suara nyaring. Enyah kau. Matanya segera beredar dan berhenti pada diri Tiong Hektometer. Tiong tentu saja dia juga sudah meihat adanya selirli di tempat itu. Wajahnya menjadi terpana. Dia segera menjura dalam datam. Mohon tanya kepada Ji Kuo Nio, Apa sebetulnya yang terjadi di sini? Di sini tidak ada urusan musahu Tiong Hwi Chiong sinis. Lohu mengemban tugas menjaga di pegunungan ini Ji Kuo Nio harus tahu deh huanyonya ini adatah salah satu selir pendamping kaucu kami. Apabila terjadi kesalahpahaman, seharusnya Ji Kuo Nio laporkan kepada kaucu. Ji Kuo Nio meringkus selirli, di sini jadi. Aku sudah mengatakan bahwa di sini tidak ada urusanmu kau tidak usah ikut campur sahut Tiong Hwi Chiong masih dengan nada dingin dan kaku. Wajah Hek Hau Sin menjadi kelam seketika. Perbuatan Ji Kuo Nio ini tidak dapat dibenarkan. Lohu bertugas menjaga keamanan di pegunungan ini kalau di sini terjadi sesuatu, sebagai seorang yang diserahi tugas, bagaimana mungkin Lohu diam saja? Tiong Hwi Chiong mendengus dingin. Hektometer, kehancuran Kong Tong Pai sudah di depan mata. Untuk apalagi kau menjaga keamanan di pegunungan ini cepat enyah darlah hadapanku. Kata-kata yang diucapkan oleh Tiong Hwi Chiong ini merupakan sindiran yang telak sepasang methek Hau Sin sampai memancarkan sinar yang menusuk. Ji Kuo Nio, apa yang kau maksudkan tanyanya dengan nada berat? Apakah kau masih belum mendengar jelas apa yang ku katakan tadi? Apakah Ji Kuo Nio bermaksud berhianat? Aku bergegas datang dari Soat San justru ingin membuat perhitungan dengan Aweleng Senbu, sahut Tiong Hwi Chiong. Hek Hau Sin tertawa terbahak-bahak. Rupanya Ji Kuo Nio bermaksud berpaling hati. Terpaksa Lohu ringkus dulu dirimu dan serat kecepo tengokan. Tiong Hwi Chiong marah sekali. Kau kuang tu, kau berani berbicara seperti itu terhadapku. Mengapa Lohu tidak beram baru saja dia hendak melangkahkan kakinya? Kau kuang tu, berhenti Lohu ringkus orang ini. Hau Chang Aubuki segera mengiakan. Gerakan orang ini lambat sekali. Dengan tampang kemalas-malasan dia melangkahkan kakinya. Hanya mututnya saja yang terdengar membentak. Enyah. Telapak tangannya terlurur kemudian dihantamkan ke depan. Apabila orang-orang DL Dunia Kangou bertemu dengan Hau Jiao Sanbukai, di bawah cakar mautnya masih ada yang mungkin bisa meloyoskan diri. Tetapi apabila bertemu dengan Aubuki, maka sembilan di antara sepuluh pasti tewas di bawah pukulannya. Itulah sebabnya dia bec nama Aubuki, sombong karena tidak tercetanding. Hek Housin tadi memberi perintah kepadanya untuk mengkus Yok Saucun. Karena tidak dikatakan apakah dia harus meringkus Yok Saucun hidup-hidup atau dalam keadaan mati, maka Aubuki merasa tidak perlu melelahkan diri lebih mudah menangkap orang mati dan pada orang hidup. Yok Saucun berdiri tegak sambul memangku tangan. Dia tidak menghindar ataupun menangkis. Pukulan Aubuki dengan telak menghantam dadanya. Tubuh Yok Saucun bahkan tidak bergerak sedikit pun. Tangan kirinya diulurkan dan tahu-tahu pergelangan tangan kanan Aubuki sudah tercengkeram olehnya. Mulutnya mengeluarkan suara bentakan. Kau saja yang enyah tangannya bergerak, tubuh Aubuki langsung melayang melewati kepala yang jainnya dan terpental sampai jauh. Aubuki tidak menyangka lawannya tidak menghindarkan diri ataupun menangkis. Dengan dada menantang anak muda itu membiarkan pukulannya menghantam telak pada sasarannya. Oia terlebih-lebih tidak menyangka bahwa dalam keadaan tidak menyadari sedikit pun tahu-tahu tubuhnya sudah dilempar orang sampai terpental jauh. Tetapi biar bagaimanapun, dia adalah seorang tokoh yang sudah punya nama seiam puluhan tahun. Begitu tubuhnya melayang di udara, kakinya segera dihentakkan. Dengan berjungkir balik, tiba-tiba dia menerjang kembali kemari kakinya belum sempat memijak tanah sedikit pun. Dari lengan bajunya yang longgar terlihat dua titik sinari yang berkilauan. Dua batang pisau terbang meluncur lebih cepat daripada kilat menyerang ke arah dada sebelah kiri dan kanan yoksaucun. Pada gagang kedua bilah pisau terbang ini terdapat kaitan yang disambungkan dengan seutas rantai halus, jadi dapat dilemparkan atau ditarik kembali dengan sesuka hati. Selama ini belum pernah mengalami kegagalan. Namun ketika dua titik sinar yang membawa hawa dingin itu meluncur ke bagian depan tubuh yoksaucun, tahu-tahu keduanya sudah terjepit oleh jari terunjuk dan jari tengah anak muda itu alis yoksaucun segera terjungkit ke atas. Au Buki, orang syiok sudah lama mendengar bahwa tindakanmu selalu semena-mena kau adalah pembunuhnya Hek Hau Wasin. Dengar-dengar kau sudah banyak mewakilinya membunuh orang sepasang tanganmu berlumuran darah hari ini orang syiok akan membasmi bencana bagi dunia bulem. Tetapi orang syiok selamanya tidak suka membunuh orang nyawamu boleh diampuni, Tetapi sepasang tanganmu yang berlumuran darah itu harus dibuat cacat kedua tangan mengibas, Dua belah pisau terbang berubah menjadi dua can kitat dan meluncur kembali ke arah Au Buki. Melihat dua belah pisau terbang itu berhasil dijepit dengan jantangan oleh yoksaucun, Au Buki langsung sadar bahwa anak muda yang dihadapinya ini bukan lawan enteng. Ketika yoksaucun sedang berbitvara, secara diam-diam dia menarik kembali rantai halus di tangannya, Tetapi dia tidak berhasil. Pisau terbang yang terjepit di tangan yoksaucun tidak bergeming sedikitpun. Saat itu dia mefihat yoksaucun menyambitkan kembali kedua pisau terbang itu ke arahnya, Dalam hati dia masih sempat menertawakan. Pisau terbangku itu mempunyai kaitan rantainya, Manartyungkin bisa melukai diriku katanya dalam hati. Manat tahu pikirannya masih bergerak, Tiba-tiba mulutnya mengeluarkan suara jeritan ngeri. Dua batang pisau terbang itu sudah menancap di kedua lengannya. Bahkan tulangnya pun ikut tersayat putus. Begitu sakitnya dia sampai berguhingan di atas tanah. Dari sepasang metlehek Housin terpancar dua sorot sinar yang tajam. Dia mendengus berat. Bocah busuk, lohu benar-benar salah melihat. Baik. Sambutlah pukulan lohu ini benteknya marah. Ternyata dia memang pantas menyandang gelar Hek Housin. Kegarangannya tersirat jelas. Kakinya segera melangkah maju dan mendesak maju. Tiba-tiba terdengar mulutnya mengaum keras, Tangan kanannya terangkat ke atas. Tampaklah warna kulit telapaknya yang putih ke abu-abuan. Ukuran telapak tangannya jauh lebih besar dari orang biasa. Lima jarinya menekuk, kemudian meluncur ke arah Yoksau Cun. Yang paling aneh justru telapak tangannya begitu pucat sehingga berwarna putih ke abu-abuan, tetapi kuku jantangannya malah hitam pekat dan mengkilap Tiong Hwi Chiong yang melihat keadaan itu segera berteriak. Adik Cun, hati-hati terhadap Hek Hwi Tok Chiangnya, pukulan beracun harimau hitam. Yoksau Cun tidak memandang sebelah metu kepada Hek Housin, dia matah menolahkan kepalanya kepada Tiong Hwi Chiong. Apakah Tiong Cici pernah mendengar sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang ingin menggambar Hanmau tetapi yang dibuatnya malah lebih mimp sekor anjin budukan? Siaw Teh justru merasa bahwa orang ini hanya sekor anjin buas di dalam dunia kangung. Mendengar kata-katanya, tanpa dapat menahan diri lagi Cun Hong, Xia Ho, Cu Suang, langsung tertawa cekikikan. Sebelah telapak tangan Hek Housin yang besar baru meluncur setengah jalan. Di dalam dunia kangung, dia terkenal sebagai orang yang selatu menganggap tinggi dirinya sendiri. Dia masuk ke perguruan Kong Tong Pai dan menjabat sebagai kepala keamanan. Kedudukannya tidak berada di bawah Chong Huat. Sekarang Yook Sao Chun malah menganggapnya sebagai seekor anjin buduk dalam dunia kangung, apalagi ucapannya itu dikeluarkan di hadapan para bawahannya. Mana mungkin dia sanggup menahan dirinya. Begitu marahnya dia sampai-sampai telapak tangannya yang sudah diuncurkan bisa berhenti di tengah jalan. Bewok yang memenuhi wajahnya seperti berdiri kaku. Pakainya yang longgar seperti tambah mengembang. Matanya bagai mengandung bara api, terlihat sorot kebuasan seperti ingin menerkam lawannya hidup-hidup. Mulutnya mengeluarkan suara tawa yang menyeramkan. Bocah cilik, justru karena kata-katamu itu lohu akan memakan jantungmu mentah-mentah benar-benar menghidikan. Rupanya dia juga suka makan jantung manusia. Lemu andalan Hek Housin adalah Hohang Patsut, delapan jurus terjangan hari mau, ganasnya serangan ini bagaihan mau mengamuk di tengah pegunungan. Bukan saja keji, tetapi kecepatannya juga bagai hembusan angin. Di dayam dunia kangung belum pernah ada orang yang sanggup menerima tiga kali pukulannya. Dia juga belum pernah melancarkan serangan sebanyak delapan kali berturut-turut. Kali ini dia berhadapan dengan Yook Sao Chun. Boleh dibilang merupakan musuh tertangguh yang baru ditemuinya selama puluhan tahun ini. Oleh karena itu dia langsung melancarkan delapan pukulan secara berturut-turut. Tetapi suara yang menggelegar dari pukulan-pukulanmu terang-terangan ada sembilan kali. Setelah terdengar suara pukulan sebanyak sembilan kairi, kedua orang itu langsufik terpisah lagi. Batu dan debu yang beterbangan membuat tempat itu bagai diselimuti kabut tebal. Lambat laun debu-debu itu memudar, tampak jarak kedua orang itu sekarang kurang lebih satu depaan. Selembar wajah Yook Sao Chun yang tampan menjadi pucat pasi sepasang metelhek hou sin yang tadinya bermar binar sekarang mulai memudar cahayanya. Kepalanya tertunduk perlahan-lahan jubahnya yang tadi menggelembong sekarang seperti balon yang kempes di depan dadanya tercetak jelas tanda telapak tangan. Angin bertiup sepoe sepof pakaiannya di bagian dada langsung membuyar bagai kertas yang terbakar api. Kemudian beterbangan ke angkasa. Tenaga pukulan yang hebat hek hou sin hanya sempat mengucapkan beberapa patah kata itu saja. Dari sudut bibirnya terlihat darah menggar. Di antara darah yang mengalir itu masih terlihat gumpalan darah lainnya yang merupakan gumpalan-gumpalan kecil. Rupanya ketika yok sao chun mendengar bahwa dia ingin memakan jantungnya mentah-mentah, dia sudah mengambil keputusan untuk menbasmi bencana bagi dunia pere ilalan. Setelah menyambut delapan kali pukulannya, suara menggelegar yang kesembilan kali merupakan hantaman telapak tangan yok sao chun yang langsung mengenai dadanya. Hal ini membuat jantungnya tergetar hingga pecah berantakan. Setelah mengucapkan kata-kata terakhir, tubuh hek hou sin pun limbung dan akhirnya terhempas ke atas tanah. San buhai yang melihat majikannya mati terkapar jadi terkejut setengah mati bersama-sama dengan potlot besili pak teo, kang jiao ho pak tong serta tiga bersaudara senin kiu, pak senin dan tio chau jadi kebat-kebit dan bermaksud melarikan diri dari tempat itu. Kalian semua berhentil bentak yok sao chun dengan suara garang. Tubuh hou jiao san buhai gemetaran. Siou hiap. Wajah yok sao chun kering sekali. Meskipun kau adalah anak buah hek hou sin, tapi aku tahu pada hari biasanya kau tidak seberapa jahat. Aku juga tidak suka membunuh orang yang tidak terlalu bersalah. Lipak teo, ho pak tong, kalian juga orang-orang dan golongan sesat. Biasanya masih mengikuti peraturan kang ou, hanya mabinlong senin kiu bertiga, selalu berbuat kejahatan titik. Mabinlong senin kiu bertiga ketakutan sekali mendengar kata-katanya wajah mereka berubah hebat. Tanpa disuruh lagi, ketiganya segera menjatuhkan diri berlutut di atas tanah. Mohon ampun, yok siou hiap hamba bertiga mulai sekarang akan menjadi orang-orang baik-baik. Harap siou hiap bersedia membuka hati memberi pengampunan. Yok sao chun tersenyum simpul. Kalau aku ing turun tangan, apakah kalian masih mempunyai kesempatan hidup? Aku sudah mengatakan tidak akan membunuh kalian. Tetapi sejak hari ini kalian harus merubah semua tingkah laku dan memulai hidup baru. Kehancuran tian teka sudah di depan mata, cao kuang tu merupakan contoh yang nyata. Baiklah, kalian kuburkan dia baik-baik kemudian boleh tinggalkan tempat ini. Mabinlong bertiga segera mengiakan. Mereka langsung mengangkat mayat cao kuang tu. Dengan dibantu oleh Lipak Teo, Ho Pak Tung dan San Bu Hai, sebentar saja sebuah lubang yang cukup dalam sudah tercigali. Mereka segera menguburkan mayat itu kemudian mengucapkan terima kasih berulang kali dan menggotong A.U Buki yang tangannya sudah kacat meninggalkan tempat itu. Tiong Hui Chiong segera menotohkan kepalanya. Selir Li, cao kuang tu sudah mati. Orang-orang Kong Tong Pai yang berada di Cepotang Ngoan kemungkinan juga sudah hampir tamat riwayatnya. Kalau kau masih tidak bersedia menjawab terus terang semua pertanyaanku, kau harus tahu bahwa kesabaranku ada batasnya. Aku tidak akan berlaku sungkan tagi, selasai berkata, dia memalingkan kepalanya kembali dan berpesan. Chu Hong, aku akan mengajukan sebuah pertanyaan. Kalau dia tidak menyahut maka kau waris sebelah pelinganya. Pertanyaan kedua tidak dijawab, kau potong lagi pelinga sebelahnya. Kalau masih belum mau menjawab, maka kau potong hidungnya. Pokoknya Kai Audia masih tidak mau bicara, kau boleh potong seluruh anggota tubuhnya satu per satu. Chun Hang membungkukan tubuhnya sedikit. Budak tahu, pokoknya yang penting tinggalkan mulutnya saja, bagian lamnya boleh dipotong sesuka hati, sahutnya tersenyum simpul. Kali ini selir Li benar-benar ketakutan. Mana berani dia berbuat macam-macam lagi. Ji Kou Niu, suruh dia jangan turun tangan dulu, aku akan bicara. Baik Tiong Hui Chiong menganggukan kepalanya kepada Chun Hong, kemudian mula mengajukan pertanyaan. Coba katakan, siapa yang menyuruh kau meracuni kakakku? Dan racun apa yang kau gunakan? Aku mendapat perintah dari Hau Kau Chu. Pada saat itu Chi San Chu balu mengetahui apa-apa. Sevelah Hui Leng Sen Bu mengajaknya berunding, dia mengatakan bahwa ketiga cucu perempuan Lao Sinsian sudah turun gunung. Sekarang tidak ada orang yang melayamnya. Chi San Chu merupakan sahabat lama dengan Lao Sinsian, maka aku disuruh pergi ke Soat San untuk melayaninya. Mata San Chu sendiri yang mengantar aku ke sana. Aku disuruh Sen Bu untuk memberikan racun yang reaksinya lambat. Sama seperti yang dibenkan kepada Chi San Chu dan ditambahkan dengan obat penghilang kesadaran yang jumlahnya sedikit sekali sahut selirli. Yok Sao Chun terkejut sekali mendengar keterangannya. Kalian juga membenkan racun pembuyar tenaga itu kepada Chi San Chu. Betul. Tapi bukan aku yang membenkannya, melainkan Selirliw, seir yang saptunya lagi, karena Chi San Chu tidak setuju dengan rencana Sen Bu yang ingin menguasai dunia persilatan. Kau dan Selirliw berdua adalah orang-orang yang melayani Chi San Chu sehari-harinya, mengapa kalian malah menurut perkataan Hui Leng Sen Bu? Tanya Yok Sao Chun kembali. Selirliw memperlihatkan tertawa yang getir. Kami kan orang-orangnya Hui Leng Sen Bu, lagi pula kami sudah menelan racun yang dibenkan olehnya. Biar bagaimanapun kami harus menuruti kata-katanya Kavau tidak ingin mengalami kematian yang mengerikan, sahut selirli. Racun yang kebenkannya kepada Yaya adalah racun pembuyar tenaga dan racun penghilang kesadaran. Apakah ada obat pemunahnya? Tanya Tiong Hui Tiong. Mengenai hal ini, aku kurang jelas, sahut selirli. Lalu, kedua macam racun itu diramu oleh siapa? Tanya Tiong Hui Tiong kembali. Behoa Popo Chiok Sen Ku dan Kapopo yang meramunya. Kemungkinan besar mereka mempunyai obat pemunahnya. Karena racun pembuyar tenaga merupakan warisan dari keluarga Cadi Siapak. Sedangkan racun penghilang kesadaran merupakan warisan keluarga Behoa Popo. Kedua jenis racun ini sama-sama tidak berbau dan tidak berwarna. Kalau dicampurkan ke dalam tah pasti sulit diketahui. Mereka berdua sekarang tidak pernah berpisah dengan Hou Kau Chu. Mungkin karena takut kedua orang itu akan membocorkan rahasia, sahut selirli. Sejak berpisah dengan Yook Sao Chun di Yang Chiu, Chiuok Chiulan bagai tenggelam ke dasar lautan. Sama sekali tidak pernah terdengar kabar beritanya. Hati Yook Sao Chun terus tengat kepadanya. Tetapi karena banyak kejadian yang dialaminya, Yook Sao Chun tidak mempunyai kesempatan untuk mencarinya. Sekarang dia mendengar bahwa orang-orang yang meramu racun pembuyar tenaga dan racun penghilang kesadaran adalah Behoa Popo. Dahka Popo yang mana kedua orang itu tidak pernah berpisah sejengkal pun dengan Awe Leng Sen Bu, hatinya langsung yakin bahwa Chiuok Chiulan pasti ada di samping ibunya. Mengingat hal itu, tanpa bisa menahan perasaannya lagi dia langsung bertanya. Apakah Behoa Popo juga sudah bergabung dengan Kong Tong Pai? Selirli tersenyum manis. Behoa Popo memang merupakan orang kepercayaan Sen Bu, dia berjuatan bunga sebetulnya hanya sebagai kedok. Tujuan sebenarnya adalah mencari orang-orang dunia Kang Ou yang memiliki ilmu tinggi dan membujuk mereka bergabung dengan Kong Tong Pai. Behoa Popo pandai menggunakan racun penghilang kesadaran, tentu merupakan hal yang mudah baginya untuk membujuk tokoh-tokoh dunia Kang Ou untuk bergabung dengan Kong Tong Pai. Chiyong Chi Chi, apakah pertanyaanmu sudah selesai? Tanya Yok Sao Chun dia ingin bergegas berangkat ke Cepo Tang Waan. Baiklah, kita berangkat sekarang. Dia menolakkan kepalanya dan berpesan kepada keempat pelayannya, kalau sudah tiba di Cepo Tang Waan nanti, di antara kalian berempat, biar Chiyo Suang dan Tung Soat yang mencekal selirli Chun Fetong dan Siaho harus bersiap-siap meringkus orang. Chiyo Suang dan Tung Soat segera mengiakan. Jisyo Chiyo, siapa yang harus diringkus oleh budak berdua? Katanya Chun Hong, umu silat bihwa Popo cukup tinggi, biar aku yang menghadapinya. Kau dan Siaho harus meringkus Cepo. Tetapi ingat orang ini mempunyai hubungan yang penting dengan keselamatan ia ia kalian harus meringkusnya hidup-hidup, namun jaga jangan sampai dia metoloskan diri. Budak mengerti Ji Shio Chia jangan khawatir pasti tidak terjadi kesalahan, sahut Siaho. Kalau hanya seorang kapopo saja, tidak perlu khawatir dia bisa tumbuh sayap, tukas Cunhong. Tidak urusan ini kalian tidak boleh main-main. Karena hanya dengan menengkusnya secara hidup-hidup baru bisa menyelamatkan diri Yaya dan racunnya, kata Tiong Hui Ciong. Ciu Suang dan Tung Soat mengembang tugas menggini Selirli dengan ujung pedangnya, Tung Soat menutup tahu perempuan itu. Bangun, bangun kita mau berangkat. Buat apa kau masih enak-enakan bersandar di sana teriaknya pura-pura galak. Selirli sudah terjatuh ke tangan mereka, terpaksa dia menan mahinaan ini. Dia tidak percaya Tian Te Kau yang sudah lama direncanakan dengan segala persiapan matang oleh Wu Kau Chu dapat dihancurkan begitu saja. Apalagi untuk menghadapi orang-orang dari delapan partai besar, Wu Kau Chu sudah menebarkan racun pembuyar tenaga. Siapa lak yang mempunyai kemampuan sebesar itu hendak berbentrok dengan Tian Te Kau? Oleh karena itu, mendengar mereka akan menyeratnya ke Cepo Tangoan, diam-diam dalam hatinya merasa senang bukan kepalang. Dia segera melonjak bangun mendengar perintah Tung Soat. Tiong Hui Ciong mengedarkan pandangannya. Adik Ciong, mari kita berangkat lekatannya kemudian. Tung Soat dan Ciu Suang yang menggiring selirli berjalan di bagian buntut. Mereka meneruskan perjalanan dengan tergesa-gesa. Tidak iya ma kemudian Mernamka sudah sampai di Cepo Tangoan. Pada saat itu, pertarungan di dalam berlangsung dengan seru. Tetapi dari luar suasananya sunyi mencekam, kalau dilihat dari jauh, tampaknya tidak terjadi keributan apa-apa. Apabila didengarkan dengan seksama, maka samar-samar akan terdengar suara bentakan dan benturan senjatanya. Ternyata kedua belah pihak masih melangsungkan pertarungan. Hati Yok Sao Chun tercekat sekali. Langkah kakinya segera dipercepat. Tiba-tiba dari pintu sebeiah kanan keluar delapan orang manusia yang mengenakan cadar berwarna hijau untik menutupi sebagian wajahnya. Wajah mereka tidak terlihat jelas tetapi tangan asing-masing mencekal sebatang pedang panjang. Warna kulit mereka pucat, mata menyorotkan sinar dingin di balik langkah kaki mereka yang mengan, terlihat sedikit kekakuan. Dalam sekejap mati mereka sudah sampai di hadapan Tiong Hwi Chiong dan Yok Sao Chun. Dari balik cadar yang tipis, terlihat sorot yang menyeramkan dari mati mereka. Tiong Hwi Chiong langsung merasa curiga melihat keadaan delapan orang ini. Adik Chun, hati-hati. Kedelapan orang ini bukan tokoh sembarangan. Belum lagi suara bentekannya sirna, kedelapan orang itu tanpe mengucapkan sepatah kata pun langsung menggerakkan pedang masing-masing dan menyerbu ke arah mereka. Sinar pedang berkilauan, hawa yang terpancar dari kedelapan batang pedang itu sangat keji dan mematikan. Tanpa sadar sepasang alis Yok Sao Chun langsung terjungkit ke atas. Tidak tahu diri bentaknya marah. Kering dia mengeluarkan sebatang pedang yang di ujungnya terdapat dua buah kaitan. Sebetulnya itu merupakan senjata Chi San Chu yang direbut dan langan selir li pedang IUE mengeluarkan cahaya putih keperak-perakan. Dalam sekejap mati dia sudah menyapukan ke arah empat manusia berkain cadar itu. Tiong Hwi Chiong juga tidak bertambat lambat. Dalam waktu yang bersamaan dia menghunus hauneng kiamnya kakinya segera maju ke depan menghadang keempat manusia bercadar tersebut. Chun Hang dan Si Ho tidak menunggu perintah lagi. Mereka membalikan tubuh dan berdiri di samping Chiu Suang dan Tung Soat untuk berjaga-jaga apabila ada kemungkinan pihak lawan yang ingin menyelamatkan selir. Tapi tampaknya tujuan kedelapan manusia bercadar itu bukan untuk menolong selir li. Setelah melihat dua orang lawan di hadapannya, mereka langsung menjulurkan pedang menyerang. Untuk sesaat, hawa pedang mulai menebal bayangan pedang kokoh bagai gunung serangan mereka sangat keji dan juga kehebatannya tidak usah diragukan lagi. Gerakan tubuh Tiong Hwi Chiong dan Yok Sao Chun bagai awan yang berarak. Sepasang pedang mereka bagai dua ekor naga yang meliuk-liuk mereka menghadapi serangan kedetapan manusia bercadar itu dalam sekejap saja mereka sudah menemukan bahwa ilmu pedang yang digunakan kedelapan orang ini semuanya berlainan jenis. Ada yang menggunakan hawasan Kiam Hoat, ada yang berasal dan Godi Pai, Butong Pai dan beberapa partai dunia persiayatan lainnya. Dan masing-masing sudah menguasai ilmu itu dengan mahir sekali. Salah satu yang berhadapan dengan Yok Sao Chun mempunyai gerakan yang aneh lemu pedang yang digunakannya berasal dari Buliang Tiang Pai. Tenaga dalam yang dimilikinya bahkan lebih il tinggi dari Chiang Bun Jin Buliang Tiang Pai sendiri, yakni Hang Lem San. Dengan kekuatan tenaga Tiang Hui Chiong dan Yok Sao Chun, mereka malah berhasil mendesak kedua jago kita hingga hanya mempunyai kesempatan untuk mempertahankan diri saja. Dalam waktu yang singkat, mereka berdua sudah berputaran sampai belasan kali. Tiba-tiba Tiang Hui Chiong merasakan bahwa kedelapan orang ini hanya tahu menyerang musuhnya dengan gencar. Mereka sama sekali tidak memperdulikan keselamatan diri masing-masing hatinya jadi tergerak, dia segera berkata dalam hatinya. Chu Leng Sian menggunakan racun penghilang kesadaran bahkan Iye Aye A dan Chi San Chu pun diracuninya. Jangan-jangan ingatan orang ini juga sudah hilang sehingga menyerang orang tanpa memperdulikan keselamatan diri. Mengingat hal itu, dia segera berseru kepada Yok Sao Chun. Adik Chun, rasanya kedelapan orang ini sudah kehilangan kesadarannya. Jangan sampai melukai mereka di tempat yang membahayakan nyawanya kemudian dia berpaling ke arah empat pelayannya. Kalian berempat, cepat robohkan merekal. Baru saja ucapannya selesai, Chun Hong, Xia Ho, Chiu Suang dan Tung Soat segera mengibaskan tangannya. Tampaknya beberapa titik sinar yang meluncur dengan pesat. Apabila mati orang itu kurang awas, pasti tidak dapat melihat dengan jelas. Karena sinar itu begitu halus. Di sebelah sini sinar berkeredep, di sebelah sana delapan orang berkain cadar itu rubuh di atas tanah. Rupanya kata-kata yang diucapkan oleh Tiong Hwi Chiong merupakan isyarat bagi keempat pelayannya. Sebagai melihat kedelapan orang itu hanya peduli menyerang musuh dan tidak memperdulikan keselamatan diri mereka sendiri oleh karena itu dia menyuruh Chun Hong berempat merubuhkannya, sedangkan keempat pelayan itu segera mengerti apa yang dimaksudkannya, mereka langsung menyambitkan jarum yang haius untuk merubuhkan mereka. Jarum itu sebetulnya merupakan ilmu khas dari Soat San Sameng. Senjaya rahasia itu dinamakan buah waciam, jarum bunga BWE. Tetapi jarum yang digunakan oleh Tiong Hwi Chiong ini jauh lebih halus dari buah waciam yang biasa. Setiap jarumnya hanya seukuran bulu kerbau. Khusus untuk menusuk ke dalam urat nadilawan. Tiong Hwi Chiong sendiri menamakannya jarum angin, karena sentuhannya hanya seperti tiupan angin sehingga orang sulit menghindannya. Yok Sao Chun sampai tertegun melihat kedeiapan orang itu tahu-tahu sudah rubuh di atas tanah. Baru saja dia ingin menanyakan hal ini kepada Tiong Hwi Chiong, tiba-tiba terdengar suara teriakan seseorang. Yok Siow Hiap, harap jangan melukai mereka. Yok Sao Chun segera menolahkan kepalanya. Dia melihat beberapa sosok bayangan sedang melesat ke arahnya. Yang paling depan merupakan seorang toso tua yang mengenakan jubah berwarna biru. Dia adalah siang bujain dari buli yang tiampai, Hang Lemsan sedangkan delapan orang yang mengikuti di belakangnya sudah pasti merupakan murid orang itu. Yok Sao Chun menyimpan pedangnya kembali. Dia tangsung menjura dalam-dalam. Rupanya tot yang juga sudah datang kemari, sapanya. Hang Lemsan menyingkapkan sebelah tangannya, dia bahkan belum sempat mengatakan apa-apa. Kakinya langsung menuju ke tempat delapan orang bercadar itu terkapar. Diperhatikannya mereka satu per satu. Apakah Yok Siow Hiap yang meringkus mereka tanyanya? Hang Lemsan sudah banyak pengalaman di dunia kangung. Sekali lihat saja dia langsung menyadari bahwa kedelapan orang ini tidak mengalami luka apapun. Hanya jalan darahnya saja yang tertotok. Tidak salah. Aku lihat kesadaran mereka seperliah hilang, maka sengejah hanya menotok jalan darah mereka saja, sahut Tiong Hwi Tiong. Baguslah kalau begitu, kata Hang Lemsan sambil menyingkapkan sebelah tangannya sekali lagi. Pintun mendapat undangan dari Kong Tong Pai, karenanya bergegas datang ke tempat ini. Hanya kedatangan Pintun agak terlambat. Tadi dari kejauhan Pintun melihat Yok Siow Hiap bergebrak melawan seseorang yang menggunakan buli yang kiam hoat. Baik bentuk tubuh maupun gerakannya ada kemiripan dengan Suheng Pintun. Canam Kiyo itulah sebabnya Pintun minta Yok Siow Hiap jangan melukai mereka. Suheng Tot yang mungkin sudah diracuni dengan sejenis obat yang dapat menghilangkan kesadaran sehingga pribadi mereka tidak dapat dikenali lagi. Sekarang mereka lertotok oleh Tian Hong Chiam dan sebelum obat pemunah terdapatkan, totokannya lebih baik. Jangan dibuka dulu, tukas Tiong Hui Chiong. Kong Tong Pai juga termasuk salah satu partal besar di dunia Kang Ong. Mengapa mereka bisa menggunakan racun penghilang kesadaran? Apakah mereka tidak takut akan ditertawakan oleh sahabat-sahabat dari dunia Kang Ong? Tanya Hang Lemsan mungkin karena tot yang datang terlambat sehingga tidak tahu urusan yang sebenarnya sekarang ini pihak detapan partai besar sedang bertarung mati-matian dengan pihak Kong Tong Pai, sahut Tiong Hui Chiong. Masa ada kejadian seperti itu Hang Lemsan merkejut setengah mati. Kamel juga baru datang dari soat-san keadaan yang sebenarnya juga belum paham betul menurut kabar. Banyak orang-orang dari delapan partai besar yang sudah terkena racun pihak Kong Tong Pai. Apabila tot yang masuk ke dalam, tentu akan membuktikan sendiri. Tetapi kadelapan orang ini sekarang sedang dalam keadaan tertotok, mereka tidak bisa bergerak. Untuk sementara ini lebih baik tot yang suruh ke delapan muridmu itu untuk menjaga mereka di sini setetah mendapatkan obat pemunahnya, baru kita bebaskan totokan di tubuh mereka. Entah bagaimana pendapat tot yang kata Tiong Hui Chiong mengeluarkan pendapatnya. Hang Lemsan segera menganggukan kepalanya berkali-kali. Apa yang Nona katakan memang benar, dia menolahkan kepalanya dan memberi pesan kepada delapan mundunya. Kedelapan orang ini dalam keadaan tertotok. Kalian jaga saja di sini, tidak perlu ikut suhu masuk ke dalam. Kedelapan orang muridnya segera membungkukan badan mengiakan. Hang Lemsan mengulapkan tangannya. Yok Xiao Hiap, Nona silahkan. Karena tidak tahu bagaimana keadaan di dalam, Yok Sao Chun ingin bergegas masuk untuk melihatnya. Oleh karena itu, dia tidak sungkan lagi. Dengan langkah lebar dia masuk ke dayam Cepo Tangoan. Tiong Hui Chiong dan Hang Lemsair pun ikut melebarkan langkah kaki mereka. Chun Hong, Xia Ho, Chiu Suang dan Tung Soat tidak menunggu perintah lagi. Mereka segera menyeret selirli dan mengikuti di belakang ketiga orang tersebut. Saat itu di dalam Cepo Tangoan yang sedang terjadi pertempuran besar-besaran, sudah terjadi perubahan. Kalau tadi pihak delapan partai besar sudah mulai kewalahan menghadapi musuh, tetapi sejak kemunculan Liang Seng Tai Su, Hui Hu Jin, Hui Fe I Ching dan Tan Hu Jin, semangat mereka kembali terpacu. Di antara delapan partai besar, meskipun sudah banyak orang-orangnya yang merasakan hawa murni di datang tubuhnya mulai membuyar sedikit demi sedikit. Setelah mengadakan pertarungan yang sengit tetapi beberapa yang memegang peranan penting seperti Song Cheng San, Bucu Tai Su, Beng Ta Jin dan Kan Si Tong masih dapat mempertahankan diri. Hal ini karena mereka menahan diri agar jangan mengerahkan hawa murni ketika melawan musuhnya tadi. Apalagi tenaga dalam orang-orang ini memang sangat tinggi. Jadi sampai sekarang racun masih belum bereaksi. Sementara itu Giyok, Si Chu dan Hui Kin Xiao berlugas membantu rekan-rekan yang tidak sanggup berlempur lagi sejak tadi mereka belum bergebrak dengan siapapun. Otomatis hawa murni di datang tubuh mereka masih belum membuyar. Sedangkan di pihak Tlantekau, Long San It Pe Isuo Ye Ihu sudah terbunuh oleh Chiang Bun Jin Hoa San Pai, Seng Cheng Hun. Hun Bu Pao dan Ciek Ban Ching yang bertarung dengan sengit, akhirnya sama-sama terluka. Pek Po Sin Cian Yan Kong Kiat yang menghadapi Tung Sip Chong sama-sama lerkuras habis tenaganya, akhirnya mengundurkan diri berdua untuk menghimpun tenaga baru. Chu Ho Hoa atau An Pek yang tertotok oleh ilmu Liok Hapsin Cimili Bengta J.J.N., hampir saja hawa mucminya buyar semua. Saat ini ia juga sedang memejamkan matanya bersemedi. Bagi Tiantekau, semua ini merupakan kerugian besar. Ketika Lian Seng Tai Su, Hui Hu Jin, Tan Hu Jin Serlah yang lainnya sampai ke tempat itu, sebetulnya Hau We Leng Sen Bu telah menyuruh Toa Hao dan Sam Hao dari Kong Tong Si Hao untuk menghalangi mereka. Tetapi tiba-tiba muncul Kim Ti Jui yang menahan kedua kakek tersebut. Cian Po Ateng yang sedang bertarung melawankan si Tong tadi, tanpa alasan apapun ditinggalkan begitu saja karena tidak mempunyai lawan lagi, dia segera menghunus pedang panjangnya dan menghadang di depan Lian Seng Tai Su. Cha Popo dan Bi Hua Popo Chok Sem Ku juga tidak mau ketinggalan. Mereka segera menyambut kedatangan Hu Hu Jin dan Tan Hu Jin. Sementara itu, Hui Molichu Kiao Kiao melihat munculnya Hui Fe I Chin. Dia paling benci pada gadis yang satu ini, karena menganggapnya sebagai saingan dalam asmara. Mulutnya langsung mengeluarkan suara bentakan. Hui Fe I Chin, tepat sekali kedatanganmu. Sambut pedangku ini dengan jurus ajaran Hui Leng Sen Bu sendiri, yakni Yahui Sao Tian atau api berkobar-kobar ke atas langit, dia segera menyerang ke arah Hui Fe I Chin. Pedang Sip Kim Kiam di tangan Hui Fe I Chin diulurkan ke depan. Bibirnya tersenyum mengejek. Paling-paling kau hanya bisa main beberapa jurus senjata api, memangnya selain itu kau masih memiliki ilmu lain yang lebih hebat. Berani-beraninya menantang Akul terdengar suara trak pedang Chu Kiao Kiao pun tertangkis olehnya. Pergelangan tangannya barputar, dia juga melancarkan sebuah serangan. Siao Cui mengikuti di belakang nonanya. Melihat Liu Chin-Ching, dia langsung menghampiri. Bagus sekali kau lah yang mengaku bernama Chun Bwe bentaknya nyaring. Pedang pendeknya dituding ke depan dan sebuah serangan pun segera dikerahkan. Giyok Si Chu melihat bantuan tenaga sudah datang. Semangatnya terbangkit kembali. Dia meminta Bengta Jin menggantikan dirknya dan Hui Kim Siao untuk mengatur barisan lohontin. Tepat pada saat itu dua mayat dari Siang Si menerjang ke arah mereka. Pikiran Giyok Si Chu langsung tergerak. Dia mengambil keputusan untuk membasmi kedua manusia sesat ini. Pedangnya ia getarkan ke udara kemudian ditudingkan kepada dua mayat dan Siang Si lersebut. Goheng Lietin, barisan tangguh lima langkah bentaknya dengan suara nyaring. Dia memerintahkan kepada lima muridnya untuk segera membentuk barisan dan mengurung kedua orang itu. Dan delapan murid Butong Pai yang ikut hadir dalam pertemuan itu, lima di antara ia segera maju dengan pedang masing-masing di tangan dalam sekejap mati. Mereka sudah mengambil posisi mengurung Siang Si suang secahaya pedang bersambungan membantuk jaring. Kedua musuh sudah terkepung di tengah-tengah barisan. Pedang panjang Giyok Si Chu dekibaskan, dia menyerang ke arah Gocha Chin Jin yang sedang menerjang. Datang pada waktu yang bersamaan, Hui Kim Siao pun menghadang di depan Kiu Chi Lohan. Untuk sesaat, pertarungan yang tadinya semerawut sekarang dapat teratasi lagi. Barisan Lohantin yang dibentuk oleh delapan belas orang murid Siao Lim Pai masih tetap gagah seperti semula. Selain itu masih ada Beng Tajain dan Kan Si Tong yang berdiri santai menyaksikan jalannya pertempuran. Mereka hanya menjaga di tempat itu bersama sisa tiga murid Butong Pai dan empat murid Gobi Pai yang diajak oleh Lian Seng Tai Su. Apabila keadaan menjadi genting, mereka baru turun tangan. Situasi saat itu bukan hanya menjadi tenang, bahkan ada kemungkinan pihak delapan partai besar yang akan meraih kemenangan. Diceritakan kembali tentang Kim Tijui yang meletakkan dua buah karung di atas tanah. Mendengar perintah dari Toa Hao, Sam Hao segera maju dengan maksud membuka kedua karung tersebut. Kim Tijui segera merentangkan tangannya mencegah bibirnya tetap tersenyum. Sam Hao lao koko, jangan terburu-buru kesabaran Sam Hao hampir habis menghadapi orang yang satu ini. Ada urusan apalagi bantaknya kesal. Kim Tijui menyurutkan kupafanya. Bahunya diturun naikkan. Tangan kanannya terjulur ke depan dan mulutnya cengar-cengir. Ini. Hi, hi, hi. Lao koko berdua, kerja keras hengte ini. Kau mau minta upah tanya Sam Hao. Kim Tijui langsung memangklit manggutkan kepalanya bibirnya tersenyum simpul. Barangkan sudah diantar kemari, tentunya upah capai lelah juga harus segera diberikan. Sam Hao tambah kesal melihat tampangnya. Biar matipun kau masih tetap minta uang itu bentaknya sambil menghantamkan sebuah pukulan. Kalau Lao koko tidak mau memberikan upah, tidak apa-apa. Jangan serbarangan memukul orang. Benar-benar orang yang tidak tahu aturan. Kalau memang kepingin pukul, hayo. Pukul saja tangan kirinya segera bergerak dan tahu-tahu sebuah karung sudah diangkat olehnya dan digendong di depan tubuhnya. Coba biangkan sampai di mana kecepatan gerakan Sam Hao. Di dunia ini ada beberapa orang yang sanggup menghindarkan diri dari serangannya. Kim Tijui bukan saja tidak menghindar, bahkan bicaranya saja seperti sengaja dilambat-lambatkan. Selesai bicara dia baru meraih karung yang tergeletak di atas tanah dan menggendongnya sebagai perisai. Seberapa banyak waktu yang dihabiskannya untuk melakukan semua ini. Tetapi dia mengambil karung itu dan menggendongnya di bagian depan, gerakannya itu malah lebih cepat dan serangan yang dilancarkan oleh Sam Hao melihat keadaanmu, Toa Hao langsung membentak. Lao Sem, tunggu dulu. Kong Tong Si Hao melatih ilmu tenaga dalam hampir 70 tahunan. Tentu saja serangannya dapat dilancarkan ataupun ditarik kembali sesuka hati mendengar suara bentakan Sang Toa Hao, Sam Hao segera menghentikan serangannya. Padahal jaraknya dengan karung itu tinggal satu cun. Dia memalingkan kepalanya dan bertanya, Lo Toa, ada urusan apa lagi? Sahabat ini sengaja menghantarkan kedua buah karung itu ke sini. Kita tidak boleh berpandangan picik. Berapa yang dia inginkan, kita berikan saja, sahut Toa Hao. Kim Tijui tersenyum senang. Memang pikiran Toa Hao laoko kau lebih terbuka. Berapa yang kau inginkan tanya Sam Hao? Kim Tijui mengangkat kedua bahunya. Dua jari tangannya ditunjukkan dan digerak-gerakan. Bibirnya tersenyum-senyum. Ini kan sudah menurut perjanjian. Orang yang menitipkan kedua karung itu mengatakan, Asal aku mengantarkan kedua karung ini kehadapan laoko kau berdua, maka aku akan menerima upah sebanyak 20 tail. Baik, kau akan mendapatkan 20 tail itu, sahut Sam Hao. Kim Tijui masih tersenyum simpul. 20 tail memang tidak banyak, tapi takutnya kantong laoko kau berdua sedang kosong sekarang, katanya. Sindirannya memang telak. Orang seperti mereka mana pernah membawa uang. Oleh karena itu, Toa Hao segera memalingkan kepalanya ke arah seorang gadis. Berpakaian hijau. Kalian cepat ambilkan uang sebanyak 20 tail perintahnya. Gadis berpakaian hijau itu segera mengelakkan. Dia membalikan tubuhnya dan menuju ke dalam ruangan. Tidak lama kemudian dia sudah kembali lagi dengan sebongkah uang perak di tangan. Hei, uang ini berjumlah 40 tail. Ambillah semuanya. Kim Tijui tidak mengulurkan tangannya untuk menyambut uang perak tersebut. Mulutnya malah tertawa cengengesan. Selamanya siologi merupakan orang yang paling taat pada peraturan sudah bilang 20 tail, tetap harus 20 tail. Nona tadi mengatakan uang itu jumlahnya lebih, siologi semakin tidak berani menerima maaf, Nona. Kalau uang itu lebih, harap disimpan saja kembali. Siologi hanya menginginkan 20 tail, kurang tidak sudi, lebih pun tidak mau. Bagaimana sih kau ini gerutu gadis berpakaian hijau itu kesal? Sepasang mata, Tua Hao bersinar tajam menusuk, tetapi bibirnya menyunggingkan senyuman. Tampaknya sahabat ini sedang mengulurkan waktu, apakah sedang menantikan datangnya bala bantuan. Kim Tijui terlawat terkekeh-kekeh. Apa yang Lao Koko tebak hanya benar setengahnya saja. Heng Teh memang sedang menantikan kedatangan seseorang. Orang itu kemelingkinan akan membuka harga yang lebih tinggi untuk membeli kedua buah karung ini. Tetapi bukan bala bantuan seperti apa yang Lao Koko katakan barusan. Kim Tijui mendongakan kepalanya dia melihat-lihat cuaca tiba-tiba tangannya dimasukkan ke dalam saku baju dan mengeluarkan sesuatu benda yang warnanya ke hitam-hitaman. Dia melemparkan ke arah Sam Hao. Maukah kau mencoba ini? Tanya Kim Tijui senaknya. Sam Hao tidak tahu benda apa yang dilemparkan Kim Tijui tadi. Dengan gugup dia mencelat mundur beberapa langkah. Kim Tijui memandang ke arahnya sambil memamerkan dua baris giginya yang kekuning-kuningan. Lao Sam, mengapa kau mundur dengan morat marit? Heng Teh hanya menawarkan sepotong tau kering hektometer, harum sekalil dia menggigit tau keneng itu sedikit. Bibirnya mendecap-decap kemudian dia menggeleng-gelengkan kepalanya. Sayangnya sudah terlalu lama disimpan dalam saku sehingga menia dikeneng sekali gigitnya saja pun susah. Dia sendiri yang mengatakan menggigitnya saja susah tetapi lagaknya seperti orang yang kepalang tanggung. Sepotong basar tau kering itu dimasukannya sekaligus ke dalam mulut. Dengan susah payah dia mengunyah. Sepotong tau kenengukurannya memang tidak terlalu besar. Tetapi kalau dimasukkan ke dalam mulut sekaligus, tentu saja susah mengunyahnya. Tetapi kalau tidak dikunyah, bagaimana dapat menelannya? Terdengar suara krok-krok dari tenggorokannya. Tampaknya Kim Tijui terselat karena berusaha menelana potong tau kering itu sekaligus. Hidungnya bergerak-gerak. Tanpa dapat ditahan lagi, dia berbangkis sampai keras sekali. Sepotong tau kering yang masih ada di dalam mulutnya, seperti pancuran air mancur bermunkratan kemana-mana. Di arna pertempuran, orang yang pertama mendapat hasil seharusnya terhitung barisan goheng liek tin dari butong pai. Begitu barisan pedang terbentuk, bukan saja berhasil mengurung siang 51 suang se, tetapi kurang lebih dalam waktu sepembakaran hiu terdengar suara siulan panjang. Pertama-tama sem yang siang si buncing ha tertusuk satu pedang, mulutnya lah yang mengeluarkan siulan panjang itu. Yang kemudian disusul dengan jehtan ngeri. Gerakan barisan pedang dari butong pai ini cepat seperti angin. Mereka menyerang lawan dengan kera berputaran. Asal lawan sudah terkena satu tusukan pedang, maka tusukan yang lain pun akan menyusul sampai genap lima kali. Begitu tah apa yang terjadi pada saudara tua siang si suang se tersebut. Rupanya dia menjerit ngeri ketika empat tusukan yang lain menembus tubuhnya. Sudah tentu riwayat hidup orang itu tinggal sebentar lagi. Saudara kedua dari siang si suang se, yakni bucing lwi melihat kakaknya rubuh terkapar di atas tanah. Hatinya menjadi panik sekaligus marah. Begitu perhatiannya terpencar, pinggang kanannya pun tertusuk satu pedang. Dengan memerontak dia bangun kembali. Namun justru di saat dia sedang berjuang untuk berdiri, bagian belakang pinggangnya kembali terkena satu tusukan. Disusul lagi bagian tubuhnya yang lain. Sesaat kemudian dia sudah rubuh di atas tanah. Dua orang iblis yang telah banyak berbuat kejahatan, akhirnya mati bersama dalam bahasan goheng liek tin dari Butong Pai suatu akhir yang tragis namun sesuai dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Sementara itu, Chu Kiao Kiao yang menggenggam sebatang Howe Leng Kiam telah melancarkan berbagai ilmunya yang aneh. Tetapi selalu pedangnya terhisa potesip Kim Kiam di tangan Howe Fe Ijin. Walaupun belum sampai kalah, tapi dia sudah mulai kebuakan menghadapi lawannya. Hui Hu Jin menghadapi Bi Hua Popo, sedangkan Tan Hu Jin menghadapi Kapopo. Meskipun kedua nenek itu berilmu tinggi, telapi kedua kakak beradik yang dihadapinya mengerahkan 100 jurus HMU Pedang dari keluarga Song Lemu Pedang. Mereka merupakan ilmu tingkat tinggi di dunia Kangong. Dalam belasan jurus saja. Baik Bi Hua Popo maupun Kapopo sudah mulai berada DJ bawah angin. Tian Po Ateng juga bukan tandingan Lian Seng Tai Su dan Go Di Pai. Di antara tiga kali serangannya, pasti ada satu kali yang hampir tidak dapat disambut oleh Tian Po Ateng. Berulang kali dia terdesak mundur. Dengan sebatang potlot besi, Kiu Cilohon menghadapi Hui Kin Xiao yang menggunakan sebatang pedang meskipun masih bisa mempertahankan diri, tapi gerak-geriknya sudah mulai kalang kabut. Gop Cha Chin Chin Bun Tian Hang berhadapan dengan Ciok Si Chu dari Bu Tong Pai. Sebelumnya dia sudah bertarung melawan Hui Hang Isu. Tubuhnya sudah mulai lelah. Sedangkan Nolok Si Chu belum bertarung dengan siapapun. Begitu terjun ke Arna dia langsung mengerahkan jurus-jurus yang mematikan. Satu-satu ilmunya yang hebat adalah Tai Kiat Kiam Hoat. Cahaya yang terpancar dari pedang segelombang demi segelombang mener yang datang. Hal ini membuat Go Cha Chin Chin sampai ber-ingkrak ke sana kamari untuk menghindari serangannya. Hanya si Yau Cui yang bukan tandingan Liu Ching Ching. Setelah beberapa gebrakan, dia mulai kewalahan. Beberapa kali hampir dia tertebas pedang lawannya justru pada saat itulah, telinga semua orang mendengar suara bangkisan yang keras kecuali Hui Leng Sen Bu, Chu Tian Chun, Chian Poat Teng, Behua Popo berempat yang tanaga dalamnya lebih tinggi, selain itu orang fang seperti Kiu Chilohan, Go Cha Chin Chin, Capopo, Huwe Mo Li Chu Kiao Kiao dan Liu Ching langsung terkulai lemas akibat semiwuran tau kering dari mulut Kim Pijui yang langsung menotok jalan darah beberapa orang itu dalam waktu yang bersamaan. Orang-orang dari pihak delapan partai besar yang sudah merasa gusar sekali seperti Hui Kim Siao, langsung menggunakan kesempatan itu untuk menebas putus batok kepala Kiu Chilohan. Giyok Si Chu juga tiakalah sigap. Pedangnya langsung menusuk ke arah jantung Go Cha Chin Chin sampai tembus ke betakang. Tan Hu Jin pun tidak mau ketinggalan, pedangnya juga menikam ke dada Capopo sehingga darah munkrat kemana-mana. Beberapa kali terdengar dengusan marah yang menyusul suara bangkisan tadi. Kim Pijui, nengjadi panik sekali. Dia segera berteriak sekeras-kerasnya. Hei! Hei! Kalian semua berhenti! Jangan sampai menambah dosa siologi yang memberikan kesempatan mempelinuh untuk kalian. Toa Hao sama sekali tidak menyangka kalau semburan tau kering dan mulut Kim Pijui saja sudah mempunyai kekuatan sedasyat itu hatinya menjadi marah sekali. Tua bangka! Sambut pukulan telapak tangannya menjulur dan melancarkan sebuah serangan ke arah Kim Pijui. Bayangkan saja bagaimana hebatnya tenaga dalam Toa Hao yang sudah dilatih hampir 3 per 4 abad itu. Dalam waktu yang bersamaan, Sam Hao juga melangkah maju, tau-tau dia sudah sampai di bagian belakang punggung Kim Pijui. Lima jari tangan kanannya segera menekuk membentuk cakar dan diluncurkan ke arah punggung lawannya. Tafepaknya Kim Pijui sejak semuta sudah menduga kalau dia akan diserang dari depan belakang oleh dua bersaudara itu. Sepasang tangannya secepat kilat mengangkat kedua karung di atas tanah dan menjadikannya pensai untuk bagian dada dan punggungnya. Tenang, tenang. Kalian benar-benar menginginkan selembar nyawa tua ini? Apa tidak bisa perlahan-lahan apakah kalian tidak peduli lagi dengan nyawa kedua orang saudara kalian ini teriaknya berkau-kau? Hal itu Ah Hao jadi cungah seketika. Tanpa sadar telapak tangannya langsung berhenti di tengah jalan. Apa yang kau katakan bentaknya dengan suara parau? Apa yang aku katakan, masa kau tidak mendengarnya? Saudara siapa yang kau katakan barusan tanya Toa Hao sekali lagi. Masa perlu ditanyakan lagi. Kalian kan terdiri dari Kongtong Si Hao, kemana dua orang saudara kalian yang lainnya sahut Kim Ti Jui sambil mengangkat sepasang bahunya dan tertawa cengar-cengir. Terdengar suara tertawa yang aneh dari mulut Sam Hao. Kau bermakslid mengatakan bahwa orang yang ada di dalam karung ini adalah Lo Ji dan Lo Si. Sepasang mati ayam Kim Ti Jui langsung mendelik lebar-lebar. Percaya atau tidak, terserah. Coba lo hu lihat sendicil sahut Sam Hao sambil melesat maju dan mengulurkan tangannya untuk merebut karung yang ada di tangan kanan Kim Ti Jui. Tetapi gerakan Kim Ti Jui lebih cepat daripadanya. Dia segera menarik mudur karung tersebut. Tidak bisa. Karung ini baru boleh dibuka setelah semuanya ada di sini. Toa Hao menyadari bahwa ilmu silat Kim Ti Jui satu lebih tinggi dari mereka empat bersaudara. Tetapi dia juga kurang percaya kalau Lo Ji dan Lo Si bisa terjatuh begitu saja di tangan Kim Ti Jui. Matanya menyorotkan sinar tajam menusuk. Lalu mau tunggu sampai kapan baru boleh dibuka. Kim Ti, Uin melongokan kepalanya ke arah pintu mututnya tertawa terkekeh-kekeh. Bukankah pemerik utama yang sebenarnya sudah muncul? Cepo tangoan hanya mempunyai sebuah lapangan yang besar dan orang-orang dari kedua pihak semuanya berkumpul dalam lapangan tersebut. Tapi karena banyaknya tokoh yang harus diceritakan, maka semuanya harus diuraikan dengan terperinci. Apalagi semua kejadian boleh dibilang berlangsung dalam waktu yang hampir bersamaan repot menceritakannya satu per satu. Kembali, pada saat Kim Ti Jui menyemburkan tahu kering dan mulutnya sehingga beberapa jago pihak musuh terkulai lemas karena tertotok jalan darahnya. Kesempatan itu digunakan oleh pihak delapan partai besar untuk membunuh tokoh sesat yang kejahatannya sudah kelewat batas. Sedangkan yang lainnya langsung diringkus oleh lawannya masing-masing. Perubahan ini terjadinya terlalu mendadak. Keadaan jadi berbaik sekarang pihak Kong Tong Pai mulai melemah kekuatannya dan boleh dibilang sudah kehilangan banyak jagonya yang dapat diandalkan. Hueleng sembuh yang sedang bertarung dan Flan seimbang melawan Song Cheng San sampai berubah hebat wajahnya. Begitu marahnya dia sehingga matanya menjadi merah dan resimbutnya seakan berdiri tegak. Giginya digertakan erat-erat. Tua bangka si Song, urusan hari ini gara-gara kau yang sengaja berbentrok denganku. Ku kau cu akan membunuhmu lebih dahulu baru membuat perhitungan dengan yang lainnya. Bentaknya gusar pedang digenggam merat-erat serangan yang dilancarkannya bagai orang kalap. Rupanya kali ini hawa ai marah dalam gadanya benar-benar telah meluap. Dia ingin mengadu selembar nyawa tuanya dengan Song Cheng San sebatang padang di tangannya bergerak bagaikan alran air sungai yang deras. Perlu dikatahui bahwa dia sudah menghabiskan waktu yang lama dan tenaga yang banyak untuk memahami seratus jurus ilmu peklang keluarga Song. Kemudian dia berhasil menciptakan serangkaian ilmu yang khusus untuk menghadapi ilmu pedang keluarga Song tersebut. Sekarang dia mulai mengerahkan ilmunya yang sejati. Sejak pertarungan antara Song Bun Che Un dengan Cu Tian Chun, Sung Cheng San Su tak sadar bahwa pihak lawan sudah berhasil memecahkan ilmu pedang keluarganya S5E. Karang lawan sudah melancarkan berbaik ai serangan dengan gencar. Hanya karena tenaga dalamnya yang tinggi sekali, maka sampai saat ini dia masih dapat mempertahankan diri. Tetapi dia merasa mulai kewalahan, pedang di tangannya hanya dapat menahan diri, dia hampir tidak mempunyai kesempatan untuk membalas menyerang. Sementara itu, Beng Hu Ing yang sejak tadi berdiri di sebelah kanan sudah melihat perubahan yang terjadi. Kiu Chi Lohon, O Cha Chin Jin dan Kapopo mengocbankan nyawa dengan sia-sia. Adik iparnya Chu Kiao Kiao dan gadis pelayan bernama Liu Chin Chin sudah tertotok jalan darahnya oleh pihak lawan. Bahkan kedua gadis itu sedang diseret oleh Xiao Chui dan Hui Pei Chin menuju ke dalam barisan Lohon Tin. Hatinya menjadi panik. Dia segera mengambil pedang honeng kiamnya dan seorang gadis berpakaian hijau. Tubuhnya melayang di udara melewat kepala beberapa orang yang ada di tengah arena dan bagai burung hang terbang ke arah Hui Fei Chin. Orangnya belum sampai, pedang honeng kiamnya sudah meluncur ke depan. Hui Fei Chin terkejul sekali. Pegangannya pada Chu Kiao Kiao terlepas, kakinya mundur beberapa langkah. Pada saat itulah, Beng Hu Ing menepuk jalan darah Chu Kiao Kiao untuk membebaskan dari totokan. Dengan sekali tusuk. Tan Hu Jain berhasil membunuh Kapopo. Matanya melihat sesosok bayangan melayang di udara dengan deringi secarik cahaya yang berkilauan sasaran orang itu justru Hui Fei Chin. Bahkan gadis itu beium apa-apa sudah terdesak mundur. Sudah tentu Tan Hu Jain dapat melihat bahwa ilmu orang ini jauh lebih tinggi dari keponakannya. Hui Fei Chin pas lebukan tandingan orang ini. Dengan panik dia segera melesat maju. Pedang panjangnya melintang di depan dada dan dia berdiri di hadapan Hui Fei Chin. Chu Kiao Kiao yang melihat Hui Fei Chin merasa bencinya bukan kepalang. Oginya sampai mengatup peraterat. Budak Shi Hui keluar ke sini lentaknya nyaring. Hui Fei Chin mendengus dingin. Prajurit yang sudah kalah masih berani berkoar-koar. Tubuhnya melesat dan langsung menyerang. Kedua gadis itu benar-benar seperti musuh debu yutan. Begitu bertemu, dua batang pedang langsung dikerahkan. Mereka pun terlibat pertarungan yang seru sekali lagi. Deng Hui Nge melirik Tan Hu Jain sekilas. Apakah kau ingin bergebrak dengan nonamu ini? Tanyanya dengan nada dingin. Sikap perempuan ini benar-benar dingin dan angkul pikir Tan Hu Jain dalam hatinya. Namun di luar dia mengembangkan seulas senyuman. Lemunona sangat tinggi aku sudah mehatnya. Kalau boleh, dengarlah sedikit nasihat dari titik. Selamanya aku tidak pernah mendengati nasihat orang lain tidak perlu rewel, sambut seranganku ini bentak berenghoi yang marah. Tan Hu Jain tidak tahu kalau perempuan yang ada di hadapannya ini adalah menantunya sendiri. Melihat nada bicaranya yang begitu sombong, hatinya kesal juga. Dalam ilmu pedang, di atas langit masih ada langit. Di atas seorang jago masih ada jago tanya lagi. Hanya mengandalkan sedikit kepandayanmu itu, kati berani menyombongkan diri di hadapan aku orang tua katanya dengan nada suara yang tak kalah dinginnya. Tangannya bergerak, pedangnya langsung diluncurkan untuk menyerang Beng Hoi Ing mertua dan menantu berdua, baru bertemu langsung sudah bertarung dengan sengit. Sementara itu, Xiao Cui sudah menyeret Liu Chin Chin ke dalam barisan Lohontin. Behoa po-po ahli dalam senjata rahasia. Itulah sebabnya dia tidak sampai tertotok oleh semburan tau kering dari mulut Kim Ti Jui. Tetapi ilmu pedangnya kalau dibandingkan dengan Hui Hu Jin masih kalah satu tingkat saat itu dia sudah terkurung dalam cahaya pedang di tangan Hui Hu Jin. Baik tenaga maupun ilmu pedang, Qian Po Ateng masih belum bisa menandingi Lian Seng Taesu berkali-kali dia terdesak mudur dan hanya dapat mempertahankan diri tanpa sempat membalas sekalipun. Hanya Chu Tian Chun dan Bu Chu Taesu yang masih bertarung dengan seimbang. Hal ini disebabkan karena Bu Chu Taesu yang membisikkan beberapa patah kata ketika mereka bergebrak. Dia mengatakan asal-usul Chu Tian Chun seperti apa adanya. Hwasio tua itu sama sekali tidak tahu kalau Tan Hu Jin yang datang bersama Lian Seng Taesu adalah ibu kandung Chu Tian Chun. Dia hanya tahu kalau Song Cheng San adalah pamannya. Terhadap kata-kata ini, tentu saja Chu Tian Chun merasa curiga. Tampaknya dia masih kurang percaya tetapi sedikit banyaknya kata-kata Bu Chu Taesu berpengaruh pada perasaannya sehingga serangan pedang panjangnya pun tidak segencair tadi lagi. Orang-orang Siu Lim Pai dan Kong Tong Pai harap keluar ke depan. Suara teriakannya demikian lantang. Persel sebuah lonceng besar yang berdentang sehingga membuat telinga mereka seperti ditusuk-tusuk jarum hampir serentak mereka tertegun. Saat itu, dari luar pintu gerbang Cepo Tangoan terlihat enam-tujuh sosok bayangan yang menghambur ke tengah arna. Orang yang paling depan mengenakan pakaian berwarna hijau. Di pinggangnya terselip sebatang pedang yang ujungnya mempunyai dua kaitan tajam. Dia adalah Hyok Sao Chun. Di belakangnya terlihat Tiong Hui Tiong, Hong Lemsan, Chun Hong, Xia Ho dan Ciu Suang beserta Tung Soat yang mengiringi selir li justru ketika rombongan mereka berbondong-bondong memasuki pintu gebang. Dari tembok sekeliling yang tingginya 8-9 dipa di sebelah kiri melayang seorang kakek yang sudah tua sekali. Sekejap metu dia sudah melayang turun di atas tanah pakaiannya berwarna kuning. Matanya bersinar tajam. Datang-datang dia langsung membentak dengan suara keras. Orang yang DL tunjuk oleh Kim Tijui adalah orang ini. Toa Hao dan Sam Hao segera mengalihkan pandangannya mengikuti telunjuk Kim Tijui menggunakan peluang ini. Kim Tijui segera mengangkat dua buah karungnya dan melesat ke depan orang tua berpakaian kuning itu mulutnya yang tajam langsung mengerutu. Mengapa Lao Koko sampai sekarang baru datang? Benar-benar membuat aku Kim Lo Ji jadi panik setengah mati. Metu orang tua berpakaian kuning itu menatapnya lekat-lekat. Sejenak kemudian dia baru menganggukan kepalanya. Apakah loheng ini si tukang ramal nasib? Kim Tijui akhirnya dia ingat juga siapa orang yang ada di hadapannya ini. Kim Tijui segera memanggut-manggutkan kepalanya sambil tersenyum. Sedikit pun tidak salah. Heng ta memang Kim Tijui adanya. Hari itu Heng ta sudah pernah meramalkan nasib untukmu dan menyuruh kau Lao Koko datang ke tempat ini pasti pembunuh yang dicari akan berhasil ditemukan. Terima kasih kepada loheng, sahut orang tua berpakaian kuning tersebut. Dengan kedua tangan memanggut karung, Kim Tijui tertawa cengar-cengir. Kita kan orang sendiri tidak perlu sungkan-sungkan. Hi, hi, hi. Entah bagaimana Keralao Koko berterima kasih kepada Heng tae. Harap loheng minggir dulu sebentar lohu ingin mencari orang-orang Butong Pai dan Siaulim Pai untuk membuat perhitungan, kata orang tua berpakaian kuning. Kim Tijui tetap berdiri di hadapannya. Kepalanya digeleng-gelengkan. Heng tae toh tidak mengatakan kepada Lao Koko bahwa pembunuhnya merupakan Hwesyo dari Siaulim Pai atau Tosu dari Butong Pai. Orang tua berpakaian kuning mendengus marah. Tidak perlu kau katakan, lohu sendiri sudah tahu. Cepat kau minggir. Kim Tijui tetap tidak bergeser. Bibirnya matah menyunggingkan seulas senyuman lebar. Lao Koko kata mencari Tosu atau Hwesyo untuk membuat perhitungan, maka berarti kau telah membuat kesalahan besar. Sepasang mata orang tua berpakaian kuning itu langsung mendelik. Kalau begitu, coba kau katakan siapa yang membunuh kedua adik lohu, lejit dan lopat. Rupanya orang tua berpakaian kuning ini adalah Gokong Chuang Kong Yuan dari Pat Kong San. Waktu itu dia memenksa luka yang diayami oleh lojit dan lopat. Dari kematian mereka, dia berhasil mengetahui bahwa Jip Kong penati oleh serangan Tai Ketiam dan Butong Pai sedangkan Pat Kong mati oleh serangan Pan Juo Sinkang dari Siaulim Pai. Oleh karena itu pula dia ingin mencari orang-orang Butong Pai dan Siaulim Pai untuk membuat perhitungan. Kim Tijui yang mendengar Gokong meminta pendapatnya, langsung saja merasa bangga. Dia menganggukan kepalanya. Inilah sebabnya Hengte mengajak Lao Koko datang ke tempat ini. Hengte Jemkau dapat menemukan pembunuhnya di sini. Siapa pembunuhnya tanya Gokong penasaran. Kim Tijui meletakkan kedua karung yang dipanggulnya ke atas tanah. Dua orang tersangka sudah Hengte masukkan ke dalam karung-karung ini justru menunggu kedatangan Lao Koko dan secara berhadapan senanyakan persuaian ini sampai jelas selesai berkata, dia menggapai-gapaikan tangannya kepada Toa Hao dan Sam Hao. Lao Koko berdua, kalian juga harus ke sini mempunyai hubungan erat dengar kalian teriaknya.